Kalau orang itu tidak punya kekuatan mental, dia hanya tinggal satu langkah jatuh. Artinya Mas Jokpin akan berhenti? Akan berhenti kalau orang tidak punya cadangan kekuatan mental. Aku mulai dari ini deh, Mas Jokpin itu kan CEO tahun 2001. 2001, iya. DKJ tahun berapa? DKJ 2001. Itu buku atau manuskrip, Mas? Kalau itu DKJ itu manuskrip. Oke, 2000? 2001. Yang mana? Jadi buku, Kak? Yang akhirnya jadi di bawah kibaran sarung itu. Oke, tapi itu buku disiapkan memang untuk DKJ? Waktu itu saya memang sengaja ikut. Dan di bawah kibaran sarung ini semacam versi lebih lengkap dari celana. Jadi celana plus, ada sebagian dari buku di celana ada di situ? Sebagian dari celana ada di situ. Makanya di bawah kibaran sarung ini sebetulnya campuran antara celana dan sajak-sajak baru yang belum dimuat dalam celana. Baru penghargaan nih, tokoh tempo dua kali. Tokoh tempo 2001 juga. Jadi 2001 ini awal yang menggairahkan untuk saya. Karena hadiah sastra lontar juga 2001. Oh iya, lontar. Tokoh tempo. Lontar itu buku apa? Celana? Oke. Buku celana. Oke, oke, oke. Jadi celana terbit tahun 1999. Aha. Sih. Lalu Sih itu tahun... Sih itu bukan buku kan? Sih, kalau Sih puisi. Puisi. Trilogi puisi itu. Celana itu? Celana, Celana 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang tempo 2001 sama 2014 kalau nggak salah. Betul, 2012. 2012. 2012. Itu buku yang mana? Jadi 2001 itu untuk buku celana dan dibawah kibaran sarung. Aha. Waktu itu belum dipisahkan kategori puisi dan perusaha. Tempo? Tempo itu. Belakangan kan dibedakan ya. Dipisah antara kategori puisi dan perusaha. 2014 untuk buku yang mana? 2012 untuk Tahi Lalat. Tahi Lalat. 2012 Tahi Lalat. Nah, kursalah yang dramatis. Bisa rasa-sasara katolik istiwa. Iya. Itu lima kali masuk. shortlist kalau nggak salah. Saya lupa malah itu. Iya kan? Itu tahun berapa? Kusalah itu berapa? Saya masuk shortlist itu sejak tahun berapa ya? Sudah kan berhatiin lagi? Mungkin sejak tahun 2003 mungkin. Saya lupa itu. Berapa kali juga saya lupa. Tapi celana masuk dong? Celana belum. Belum ada. Karena kusalah kan baru mulai tahun 2001. Oke. Berarti di bawah kibaran Sarong. Di bawah kibaran saya masuk sepuluh besar. Kalau ada contekan ya, Mas. Penghargaan sastra baran bahasa 2002 itu buku apa? 2002 itu di bawah kibaran Sarong. Wah, gila. Itu dua buku pertama itu bertubi-tubi ya? Iya, bertubi-tubi. Jadi makanya tahun 2001, 2002 sampai 2003 itu saya sangat produktif dan dapat banyak penghargaan. Yang 2014, yang baran bahasa buku mana? Baju Bulan. Yang akhirnya mengantar saya ke Bangkok untuk hadiah sastra Asia Tenggara. Buku Salah Sastra Katul Setiwa 2005 sama 2015. Iya. Itu buku yang mana? 2005 itu kekasihku. Oke. 2015 surat kopi. Lantas si Redwood. Kalau dibilang ya regional lah ya. Ini buku yang apa? Si Redwood buku yang mana? Itu baru cokor buku kan? Si... Si... Yang mana itu? Si Redwood itu baju bulan? Baju Bulan. Baju Bulan. Nah. Gila nih luar biasa. Nah, 2001 muncul buku pertama, Celana. Iya. Tadi kita ngobrol tadi kan di... Ibadah puisi tadi di Pasar Senang. Padahal proses untuk nyampe ke buku Celana itu kan dramatis banget kan? Tadi Mas Cokwin sampai... Ini memang ngirim ke berapa penerbit sebelum Celana terbit, Mas? Itu dramatis. Kalau orang mungkin tidak punya kekuatan mental, dia hanya tinggal satu langkah, jatuh. Artinya Mas Cokwin akan berhenti? Akan berhenti kalau orang tidak punya cadangan kekuatan mental. Karena sebelumnya saya pernah mengirim manuskrip kumpulan puisi ke tiga penerbit dan semuanya menolak. Kalau tidak salah... Ditolak atau enggak ada kabar? Yang jelas menolak itu Balai Pustaka. Saya waktu itu ngirim ke Balai Pustaka. Yang dua, saya lupa penerbitnya mana dan tidak ada kabar. Yang ende enggak? Yang ende itu tidak ada kabar. Jadi karena tidak ada kabar sampai lama... Tiga penerbit itu tiga naskah buku yang berbeda? Tiga naskah buku yang berbeda kayaknya ada yang sama juga sih. Tapi setelah itu enggak ada kabar sekian lama, digirim ke penerbit lain? Dan itu waktunya beda-beda ya. Saya ngirim itu jangka waktunya beda. Jadi kayaknya isinya beda-beda itu. Oke, pertama kali ngirim kapan? Kalau Mas Cokwin mulai tulis umur 15 SMA, mulai ngirim ke penerbit itu kapan? Ke penerbit buku. Penerbit buku itu saya mengirim akhir tahun 80-an sampai awal tahun 90-an. Itu kan sudah dimuat di horizon, basis kan? Sudah dimuat di berbagai media. Tapi kan sebagian dari yang dimuat itu pun memang tidak. Saya pilih untuk masuk ke dalam buku. Yang dimuat di korang itu enggak ada ini juga? Wah banyak yang saya anggap jelek dan akhirnya saya lenyapkan aja itu. Tapi tetap ngirim ke media. Itu penting kan Mas yang mengirim media itu kan Mas? Karena waktu itu satu-satunya kemungkinan untuk terbit, untuk memperkenalkan karya hanya lewat media, tidak ada pilihan lain. Jadi hampir media-media besar sudah saya tembus semua. Baru mengumpulkan buku, manuskrip untuk pendeknya kira-kira gitu. niatnya betul. Jadi celana itu memuat puisi-puisi yang sebagian sudah dipublikasikan di media, tapi sebagian juga belum dipublikasikan. Tapi juga banyak puisi yang sudah dipublikasikan di media tidak saya ambil, tidak saya pilih. Nah celana nih, celana ini kalau tahun ini berarti 20 tahun nih Mas? 20 tahun. Nah tahun 99. Betul. Gimana ceritanya Tera, Indonesia Tera dan Mbak Rosa dong? Iya. Sampai ketemu terus kemudian oke terbitin nih gimana ceritanya itu? Nah saya memang bagaimanapun berterima kasih ke Indonesia Tera. Karena waktu itu, waktu itu kan habis reformasi, IKP membuat program namanya Adhikarya IKP. Adhikarya IKP itu program untuk memberi subsidi kepada penerbit-penerbit indi, penerbit kecil yang tidak mempunyai kemampuan dana untuk menerbitkan karya sasri yang dianggap bagus. Tapi itu seleksinya ketat. Yang nyeleksi siapa? IKP? Tim dari IKP. Tim dari IKP. Apa yang tau siapa orangnya waktu itu? Saya tidak tau. Oke oke oke. Saya tidak tau. Eh salah satunya yang saya tau belakangan, baru setelah buku celana itu terbit saya tau salah satu, salah satu penyeleksinya itu almarhum Alfons Taryadi. Oh orang Kompas ya? Orang Kompas Gramedia. Tapi waktu itu kan saya juga gak kenal apa-apa itu. Oke oke gitu. Dan waktu, jadi sebetulnya buku saya ini. Oke ada program IKP? Iya. Kan belum tentu ke Tera juga mas? Betul, betul. Enggak waktu itu Tera, Tera yang dia mengajukan, mencari naskah. Jadi Tera itu mencari naskah untuk diajukan ke program Adhikarya IKP. Nah lalu saya diminta, naskah saya itu sebetulnya nasibnya belum jelas waktu itu. Mau diterbitkan apa enggak? Kalau lolos ya diterbitkan, kalau tidak ya. Tapi sudah ada? Sudah siap? Seperti yang akhirnya terbit itu? Belum. Ya karena saya, karena Rosa datang meminta naskah itu, saya apa ya istilahnya itu ya mencari-cari lah. Mencari-cari puisi yang menurut saya layak untuk dibukukan. Akhirnya hanya ke teman 45. Udah dimuat di jurnal puisi dong? Sudah. Sebagian? Betul, sebagian sudah 3 dimuat di jurnal puisi. Yang lain-lain ada dimuat di foran, saya lupa foran apa saja itu. Belum menang sih, belum menang. Belum dong? 2001. Belum menang sih, kan baru 2001. Nah oke, lolos. Nah saya mendapat kabar dari Tera bahwa buku saya, manuskrip penuluan puisi saya termasuk yang lolos. Jadi sebetulnya waktu itu juga belum tentu Tera akan menerbitkan. Kalau dia tidak lolos di karya IKP kan. Itu bukunya macam-macam boleh? Puisi boleh. Waktu itu buku sastra pokoknya. Buku sastra? Oke oke. Jadi memang itu saya agak keberuntungan bagi saya hoki. Dan ternyata keberuntungan itu mempengaruhi jalan kepenyairan saya sampai sekarang. Iya, iya, iya. Jadi makanya orang-orang itu harus bersabar. Harus bersabar, mengunggung momen. Saya katakan kalau saya tinggal satu langkah saja saya mungkin masuk jurang. Untung saya masih punya... Sempat ngerasa gitu gak mas? Sempat saya hampir gak males kok itu waktu itu. Sudah sekian ratus puisi saya, saya anggap kok ya jelek. Selain hanya mengulang-ulang yang pernah ditulis penyair sebelumnya. Juga dari segi gaya saya tidak menunjukkan sesuatu yang baru, yang berbeda. Mas Joping kayak di Jogja kan? Artinya sebenarnya penerbitan juga mudah, iklim bersastranya mudah harusnya. Tapi pada waktu itu kan susah mas. Penerbit-penerbit Indi di Jogja itu baru muncul, bermunculan kan setelah era reformasi. Belum ya? Sebelumnya, sebelumnya gak ada, gak ada. Sebelumnya itu penerbit yang saya kenal ya hanya Balai Pustaka, Pustaka Jaya, Musa Indah Endi, Karnisius. Tapi Karnisius kan produknya spesifik. Ya hanya itu, mana lagi gak ada? Kurhamis itu belum ya? Oh, Kramidia belum. Grasindo belum juga? Oh, Kramidia, Grasindo belum. Nah, Bentang belum juga. Kan bentang... Getol juga menerbitin buku sastra kemudian? Waktu itu belum? Belum juga. Belum menerbitin buku puisi waktu jaman Urdu Baru. Jadi saya ini mendapat berkah dari era reformasi. Karena ketika era reformasi dimulai, lalu kan muncul penerbit-penerbit indi. Oke. Muncul subsidi untuk penerbitan buku sastra. Lalu saya juga menemukan celana di tahun 96, dua tahun kemudian reformasi. Nah, setelah reformasi saya merasa lebih leluasa menulis. Masuk sajak Mei itu ada di buku apa, Mas? Buku di bawah Kibaran Saru. Itu merespon reformasi, kan? Merespon reformasi. Yang di celana, celana kok lebih ke humanis universal ya? Ya. Ya, sebetulnya celana ini kan dari segi tema bukan sesuatu yang baru mengenai pencarian jati diri, eksistensi. Saya hanya memperbarui peralatannya lah. Nah, gini, yang juga Mas Jokpin di Jogja berprosesnya, kuliah di Jogja, SMA juga di Jogja. SMA di Magelang. SMA Magelang. Komunitas banyak, Mas Jokpin nggak berkomunitas, nggak gaul, Mas Kenyat. Tidak, saya tidak ikut komunitas manapun sampai sekarang. Sebetulnya itu lebih karena faktor pribadi, karena saya bukan orang yang pandai dan suka bergaul. Tapi saya tetap menjalin hubungan dengan beberapa teman secara pribadi, tapi tidak sebagai komunitas. Nggak ngerasa gini nggak, Mas? Kan perlu support, komunitas itu kan untuknya mungkin ada suasana berkarya yang mendorong kita untuk itu loh, Mas. Itu gimana tuh, Mas Jokpin? Sendiri, lebih sendiri itu. Saya menciptakan support, dukungan untuk diri saya sendiri dengan banyak membaca saja. Kebetulan kan saya ditempa di asrama selama 4 tahun. Seminari itu ya? Di seminari itu dan di situ saya mendapat semacam pendidikan bagaimana orang berlatih untuk memotivasi dirinya sendiri. Dalam hal itu saya cukup mempunyai bekala. Karena saya orang yang pada awalnya sangat introvert memang. Saya punya masalah dengan pergaulan. Sampai sekarang pun kan saya sebetulnya tidak banyak bergaul. Gaknya menerbusi gara-gara itu, Mas? Pada awalnya iya. Karena saya, apa ya, saya mungkin lebih banyak bergaul dengan kata-kata dibanding dengan manusia waktu itu. Jadi, Mas Jokpin beberapa kali di kompas nulis biografi itu, bergiat di forum permenungan tunggal. Nah, itu tadi. Itu kan sebetulnya parodi ya nama. Karena waktu itu, setiap orang itu selalu kalau tampil atau menulis, itu pasti ada embel-embelnya atribut sosialnya apa. Ya, saya kan gak ikut apapun. Nah, forum permenungan tunggal itu sebetulnya juga menggarisbawahi itu tadi ketendirungan saya yang tidak suka dan tidak pandai bergaul. Jadi, saya seorang penyendiri. Makanya forum permenungan tunggal. Nah, itu redaktur yang mempertanyakan ini maksudnya apa ini? Mungkin redaktur taunya itu beneran itu loh. Padahal enggak. Berarti anggotanya itu sendirian. Sendirian. Nah, ada orang yang mau ikut gabung. Loh, gak ada ini. Ini, ini apa, ini kelompok sangat eksklusif. Enggak sembarang orang bisa ikut saya bilang. Padahal cuma saya sendiri. Iya, aku pernah nanya kan itu apa, Mas? Itu sebetulnya saya bercanda dengan diri sendiri. Tapi ya, sama redaktur Kompas terutama, karena aku bacanya di Kompas dua atau tiga kali, itu masih mencantumkan itu. Ini serius apa enggak sih? Mungkin mereka taunya serius. Redaktur taunya serius. Jadi, yang saya merasa sangat deli itu karena ada orang pengen ikut bergabung. Ini beneran ada yang ikut? Beneran ada yang nanya ke saya, bagaimana caranya saya ikut bergabung dengan forum permenungan tunggal. Wah, maaf, ini forum sangat eksklusif. Dan ini rahasia saya bilang gitu. Enggak, udah buka cabang aja gitu. Padahal cuma saya sendiri. Bermenung, suka melamung. Saya memang sampai sekarang ya begitu. Tapi sekarang enggak lagi kan? Ya, karena sekarang kan saya sering diundang kemana-mana, mau tidak mau akhirnya ketemu banyak orang bergaul lah. Bagaimanapun. Tapi kan bergaul karena ada acara yang disenggarkan orang lain. Tadi yang, tadi Mas Jokvin cerita di, kita ngomong tadi di ibadah puisi tadi. Soal buku ketiga ya, yang mana tuh? Yang kekasihku atau di bawah kibaran sarung? Buku ketiga itu. Bukunya laku, dapat bonus handphone. Oh, itu di bawah kibaran sarung. Saya itu dapat bonus handphone dari Indonesia Tera. Wih. Dan bonus handphone itu melahirkan buku saya berjudul Telepon Ganggam. Telepon Ganggam buku keempat ya? Telepon Ganggam buku keempat, betul. Iya kan? Gamedia, itu pertama kali Gamedia. Penerbit Buku Kompas. Penerbit Buku Kompas, pertama kali terbitin. Iya. Maruh gak mas? Laku gak mas? Penjualnya bagus gak setelah? Ini mayor kalau mau dibilang itu deh. Enggak deh, kalau yang penerbit Buku Kompas itu biasa saja. Oke. Tidak cetak ulang. Enggak. Saya terbitkan ulang di penerbit Basabasi kan itu malah. Setelah sekian tahun kemudian. Tadi juga kita ngobrolin tuh. Mas Jokpin itu, kalau dalam tatatan saya, pengamatan saya akan melewati masa-masa yang... Tadi Mas Jokpin bilang deh, lahir di order baru. Lahir di order lama. Lahir di order lama. Dibesarkan di order baru. Lalu dibikin gagap apa ya? Dibikin gila di order reformasi. Dibikin... Iya karena kita kan memasuki peradaban baru. Handphone, terus komputer. Cepat kan? Cepat banget. Saya beradaptasi dari masa-masa baru ke masa reformasi itu, kalau media, Mas Jokpin kan di basis pernah. Pernah, saya pernah membantu. Ketika basis juga menjadi penting kan. Betul, saya pernah bantu-bantu di majalah basis juga. Horizon. Horizon. Kompas lah kira-kira sebut begitu. Iya. Masuk era blog, Mas Jokpin bikin blog juga kan. Iya. Masuk era medsos, twitter, juga melahirkan buku itu kan. Tadi itu, Mas. Tadi itu, Mas. Beradaptasi itu, Mas. Ya, beradaptasi. Saya selalu berusaha untuk beradaptasi. Hmm. Supaya, ya, karya saya tidak setaknan. Karena kan juga kita harus melihat selera generasi dari waktu ke waktu itu loh. Sebetulnya tema-tema yang ditulis para penyair itu, ya itu-itu saja. Cuma kan gaya ungkap, cara ungkap itu kan juga harus apa ya, harus selalu diolah, disesuaikan. Hmm. Nah, kalau saya menulis dengan cara yang saya tulis 20 tahun lalu, untuk konteks sekarang belum tentu. Membaca sekarang merasa, merasa apa ya, merasa senang atau tertarik. Artinya Mas Jokpin nggak cepat puas gitu nggak? Iya dong. Saya ini setiap kali menyelesaikan satu buku puisi, sekian waktu kemudian lalu saya merasa, aduh, ini sebetulnya bisa saya buat uri baku. Selalu begitu. Hmm. Tidak pernah puas. Dan kemudian dikoreksi, sebutlah gitu, atau disempurnakan di buku berikutnya. Iya, makanya kan banyak yang saya edit. Oke. Ketika dicetak ulang pun bahkan saya masih, sebetulnya kalau mau saya pengen menyunting semua puisi yang pernah saya tulis. Setelah saya baca-baca, saya bisa menyuntingnya lebih bagus lagi sebetulnya. Tapi karena udah terlanjur dicetak, ya udahlah. Menurut penyair yang, kayak Mas Jokpin, sebelumnya di Sapardi kali ya? Memayang ya? Enggak ya? Saya mungkin Sapardi tidak se... Enggak juga atau? Tidak se... Iya. Kalau Pak Sapardi itu, dia pilihan tema maupun cikeraannya itu sepertinya itu abadi. Itu dia bisa berlaku untuk kapanpun. Karena saya memilih jalan yang berbeda, ya konsekuensinya saya harus strateginya juga berbeda. Tidak bisa. Karena saya memilih telana, memilih handphone, itu jelas barang-barang yang dalam tanda petik tidak kekal. Akan selalu berubah. Enggak, Mas Jokpin mengekalkannya menurut saya. Enggak iya, Mas. Dibaca hari ini masih relevan kok. Soalnya terakhir begini. Ada puisi saya dengan kata lain, kan. Tentang seorang guru, eh tentang seorang perantau pulang dari Jakarta. Turun di stasiun. Lalu dia naik ojek. Naik ojek itu ternyata itu bekas guru sejarahnya. Kalau untuk konteks sekarang kan tidak perlu dia naik ojek. Bisa naik gojek atau grab. Contohnya itu. Terakhir ada yang... Bikin komik? Bikin komik lho? Ada yang bikin komik. Melihat? Ya. Ada yang bikin komik kan. Tapi ada juga terakhir itu. Wah ini kalau terjadi tahun 2019, tidak perlu itu naik ojek. Tidak perlu naik ojek yang... Yang tukang ojeknya adalah pangkalan. Iya pangkalan. Nah yang... Tapi menurut saya kan tidak berarti... Iya. Kalau saya itu masih... Tidak berarti... Itu lalu menjadi tidak relevan. Kalau saya gitu. Kayak Coca-Cola misalnya. Kayak Hairil. Tadi kita omongin Hairil. Yang tahun... Itu 44 atau 43 kesajaknya tuh. Iya. Coca-Cola. Itu kan... Budaya pop kan. Merak lah ya. Dimasukin nama Hairil. Sampai hari ini relevan juga. Kita baca gitu. Dan Coca-Cola masih ada. Ice cream masih ada. Ya sampai sekarang pun kan ojek ini tetap ada. Iya. Mau online atau mau ojek pangkalan kan hakikatnya sama. Nah artinya Mas Jokin mempertimbangkan itu ya Mas ya ketika memilih. Aku mau garap apa nih gitu. Kayak sekarang kongguan gitu. Betul. Saya mempertimbangkan kira-kira objek atau ikon yang pas untuk situasi saat ini apa. Karena jalan yang saya tempuh kan agak berbeda misalnya dengan Pak Sapadi. Oke. Saya banyak berkisah mengenai kehidupan manusia sesuai dengan konteks hidup dia pada waktu yang melingkupinya. Misalnya itu. Saya sebetulnya juga sama bercerita tentang kesepian lewat telepon genggam. Temanya kan sebetulnya enggak beda. Tema itu Abadir berulang. Abadir berulang. Itulah Jasin ya bilang ya. Iya. Atau Subagio kan. Oke Mas ini terakhir nih Mas. Pasti kita memperhatikan kritik kan Mas. Iya. Atau terpengaruh dengan kritik ya Mas. Iya. Mas Jokin gimana Mas Jokinnya? Kapan ada sebuah kritik yang membesarkan hati atau yang membuat wah kok gini nih gitu. Ya saya pernah menerima beberapa kritik. Hmm. Dan kritik itu memang tajam. Dan orang kalau tidak kuat mental mungkin akan merasa sakit hati dengan kritik itu. Tapi saya merasa justru tercerahkan dengan kritik itu. Karena setelah itu saya mendapat semacam wawasan baru untuk melakukan sesuatu yang memang lebih apa ya. Ya cara berfusi saya lebih efisien misalnya. Misalnya ke telepon genggam di kritik terlalu prosa. Terlalu pop. Terlalu pop juga terlalu cair. Saya lupa tapi ada. Oke. Dan bukan hanya satu orang. Nah kritik itu berguna bagi saya. Karena saya merasa kadang-kadang saya juga kehilangan yang namanya kekentalan bahasa. Oke. Kekentalan bahasa. Sekarang saya sedang memulihkan kembali apa yang pernah terlalu saya cairkan gitu loh. Di era capon genggam sama Twitter itu kali ya. Iya karena waktu itu kan. Iya karena setelah setelah tiga buku buisi saya yang pertama itu kan saya terus-terusan bereksperimen sebetulnya. Nah tapi sekarang kan saya lebih bisa untuk mengendalikan diri eksperimen saya. Kalau unsur main-mainnya tetap. Oke. Tapi memang saya sendiri merasa bahwa kritik yang disampaikan kepada saya itu ada benarnya. Dan kritik itu kan fungsinya sebagai alat kontrol sebetulnya untuk kita. Terlepas dari kita setuju atau tidak. Oke. Dengan isi kritik. Tapi kan kita memerlukan alat kontrol untuk diri sendiri. Oke oke oke. Nah saya merasa. Saya itu tidak masalah kalau dikritik itu. Oke bentar mas. Masih dari tadi. Nanti mas Jepelian. Anu. Menurutku momen itu gede dalam perjalanan Mas Jokpin. Kepenyairan Mas Jokpin terkait kritik adalah terbitnya Ignasi Kleden ya. Yang sembilan pertanyaan juga. Oh iya iya iya. Untuk sastra Indonesia. Kan salah satunya membahas sajak-sajak Mas Jokpin yang tiga buku kan. Iya. Kalau tidak salah tiga buku itu yang dibahasnya. Iya. Nah itu gimana mas. Kritik Ignasi Kleden itu pengaruh ke Mas Jokpin. Seperti apa. Itu tulisan Ignasi yang tentang kusi saya yang. Iya. Apa ya judulnya itu. Tubuh. Oh yang di bawah kibaran sarung itu ya. Di bawah kibaran sarung. Nah itu ada satu hal yang saya perhatikan dari Ignasi Kleden. Meskipun dia juga menyampaikan pujian untuk karya saya. Tapi ada satu hal yang saya cermati. Dia mendapatkan gambaran bahwa dalam kusi saya itu. Tubuh terasa begitu suram dan getir. Itu dia. Nah setelah itu saya sadar. Saya harus mengembangkan cara lain. Supaya tidak menularkan, tidak mengeluarkan kesedihan, kemurungan kepada pembaca. Saya pengen mengolah dengan cara lain. Makanya setelah itu saya kan juga mencoba gaya yang ria. Itu orang mungkin tidak memperhatikan itu. Oke. Tapi itu sangat saya perhatikan. Nah itu loh. Nah contohnya itu. Jadi memang orang harus bisa cermat dan arit juga membaca kritik. Nah saya kebetulan, wah ini yang dikatakan Ignasi ini kok. Tubuh di dalam kusi saya itu tubuh yang muram, yang suram, yang betul. Iya, iya, iya. Nah makanya berikutnya saya main-main misalnya dengan celana itu. Tetap ada di situ kegetiran tapi kan nuansanya berbeda gitu. Mas? Tidak menyeramkan begitu. Membaca Mas? Kapan Mas Jokrin ngerasa sajak Mas Jokrin itu dibaca oleh banyak orang? Celana belum kali? Celana belum terpantau. Kalau sekarang sih saya agak mudah memantau lewat media sosial. Ya itu yang sering dikutip-kutip orang berarti mereka baca. Meskipun saya bertanya-tanya mereka itu baca karyanya secara utuh. Atau hanya dari mulut ke mulut dikutip orang lalu dia mengutip ulang. Nah sekarang kan banyak itu kutipan-kutipan puisi di berbagai platform media sosial. Nah saya harus bilang Mas Jokrin itu berpengaruh. Mempengaruhi penyair termasuk saya yang lebih muda dari Mas Jokrin. Itu kepantau nggak? Terasa nggak? Sebesar apa pengaruh Mas Jokrin? Mas Jokrin ngeliat gitu deh gitu. Ya apa ya. Kadang-kadang saya sendiri tidak merasakan. Mungkin karena pandainya para penyair itu melebur unsur-unsur perpuisian saya dengan gaya dan dengan cara mereka sendiri. Misalnya kalau saya membaca puisi Benny Satrio, saya itu semacam bernostalgia dengan puisi saya sendiri. Tapi dia pendekatannya berbeda. Sehingga itu memang kasih Benny Satrio. Saya kira Benny Satrio ini termasuk yang pintar berkelit misalnya. Kalau saya membaca puisi Mas Hasan, saya sedikit merasa bahwa ada unsur main-main kata, tapi itu kan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Aku pembaca Mas Jokrin dan gini gimana ya Mas Jokrin berkelit. Saya Nirwan deh. Nirwan jangan lupa. Aku lupa judulnya. Sapardi itu bukan hanya kebutuhan buat penyair berikutnya, tapi keharusan. Ini menurut Nirwan ya. Dia contohkan Mas Jokrin sama Ulfatin. Ulfatin itu memadatkan Mas Jokrin itu mencairkan. Oke, saya belajarnya adalah. Saya juga harus begitu nih Mas Jokrin. Bukan sekedar ikutin jalannya Mas Jokrin. Saya harus apain Mas Jokrin gitu loh Mas. Betul. Saya kira puisi saya juga diperlakukan seperti itu oleh banyak penyair. Mereka juga saya menyadari mereka berkelit dengan cara masing-masing. Dan akhirnya mereka menemukan gaya mereka sendiri. Seperti misalnya Benny itu dia sudah menemukan gaya dia sendiri. Tidak bisa dikatakan bahwa itu ada unsur puisi saya. Karena beda kan cara pelesetannya itu. Iya, iya, iya. Kalau disajak-sajak Hasan misalnya betul-betul sudah lembur. Sudah nggak kelihatan gitu loh. Atau di puisi siapa itu. Tapi saya yakin itu hal yang wajar. Saya pun banyak menyadap unsur-unsur perkusian Sapardi kan. Iya, iya, iya. Tidak menjadi, tidak kelihatan. Ya karena saya menggunakan pendekatan humor. Jadi nuansanya jadi beda. Tapi sebetulnya saya banyak menyerap. Dari Karel itu apalagi. Dari Karel. Iya, iya. Mas nulis cerpen itu mulai kapan? Dimuat di Kompas dong. Itu pertama bukan? Oh bukan. Saya tahun 80-an cerpen saya ada yang dimuat di Horizon. Oh iya. Tahun 80 berapa ya lupa saya. Tahun 80-an ada. Tapi nggak intens? Nggak. Itu intermezzo saya. Intermezzo saja. Tetap fokusnya di puisi. Di puisi. Saya merasa agak susah ya nulis. Perosa ini kan harus cerawat kita ini. Lebih sulit? Untuk saya lebih sulit. Harusnya tidak ya. Tapi saya mengalami susah karena harus menguraikan, mendeskripsikan. Karena kebiasaan di puisi kali ini? Kebiasaan di puisi kan berbeda. Kebawa-bawa ketika tulis perosa. Kebawa-bawa akhirnya. Kadang saya ini sebetulnya mau nulis puisi atau perosa. Atau sebetulnya puisi yang dijabarkan dalam perosa saja. Belum lupuk kan ya? Cerpen-cerpennya? Oh belum. Dan mungkin tidak. Kan kompas beberapa kali itu. Ya tapi kan tidak cukup lah. Kan itu sudah saya lebur di Dukit Cerita Seri Menanti. Semua cerpen yang ada di kompas sudah saya lebur di situ. Oke oke. Cerita Seri Menanti itu kenapa terbit mas? Ya antara lain karena saya ingin itu tadi. Saya ingin merawat dan mendokumentasi cerpen-cerpen saya yang berceceran. Yang dimuat di kompas kan ada beberapa. Saya rangkai menjadi satu cerita panjang. Itu terbit tahun ini kan? Terbit tahun ini. Sebetulnya kan sebagai cerpen itu sudah dimuat beberapa kali. Lalu juga ada cerpen yang pengembangan dari puisi sebetulnya. Laki-laki tanpa celana. Kan saya menulis puisi itu tahun 2002-2003. Di buku Telepon Tunggam. Lalu saya cerpenkan. Setelah jadi cerpen lalu saya jadikan novela. Oke. Begitu prosesnya. Ya. Ya. Dan 2019 masukin belum? Gak ada menerbitin buku nih? Belum ya? Belum. 2019. Gak ada. Ada. Ada tiga buku diterbitkan di Jogja. Yaitu penurgediwa. Yang satu terbitan ulang sebetulnya bulu matamu pada milah. Oke. Lalu yang dua itu kumpulan semacam kumpulan esay lah. Kumpulan tulisan yang semacam apa ya. Kalau orang bilang sekarang semacam perjalanan proses kreatif saya sebagai penulis puisi. Satu lagi kumpulan wawancara. Ya. Satu lagi ya termasuk kumpulan wawancara juga. Ya. Tapi itu keperluannya untuk dokumentasi sebetulnya. Nah ini benar-benar terakhir nih Mas. Mengingat sekarang begitu mudahnya mempublikasikan karya ya kan. Menerbitkan buku juga mudah. POD juga. Gak apa banget kan gitu. Menerbitkan 10 juga terbit namanya buku kan. Tantahan apa sekarang untuk penyair? Beda atau dokter dengan Mas Jokpin dulu ketika mulai menulis wisi Mas. Sekarang? Saya kira godaan dan sekaligus tantangan terbesar para pengarahan generasi sekarang kan ini. Ketajian akan kecepatan. Apa-apa harus cepat jadi, cepat publikasi, cepat mendapatkan respon. Pengakuan. Pengakuan. Karena apa ya? Karena faktor media sosial juga. Oke. Di zaman saya kan gak ada media sosial. Bener. Kita untuk mengetahui respon orang aja perlu waktu. Ya ya ya. Gak ngerti. Kita kirim ke penerbit juga tidak ada kabar. Repos. Ya. Sekarang kan orang begitu menciptakan karya pengen segera diketahui orang. Ya ya ya. Dipublikasi. Dan dimungkinkan oleh medsos kan. Dan dimungkinkan. Nah itu bahayanya kan. Bahayanya unsur ketergesaan, kecepatan itu bisa mengurangi ini proses penyulingan. Atau kalau mau istilah yang lebih gagah lagi mungkin kontemplasinya juga menjadi kurang. Mas Jopin ngeliat. Saya merasakan ada gejala itu. Artinya begini. Kalau mereka mau lebih bersabar, bersabar, mengendapkan, dan menyunting-menyunting lagi hasilnya akan lebih hebat lagi. Gitu loh. Oke mas. Terima kasih mas. Ya sama-sama udah. Ini nanti di vlog saya, juru baca. Bukum-okum. Kau ya! Kau ya!